Pesta Adat Ini menjadi bukti bahwa jati diri kita, bahwa karakter kita, bahwa budaya kita adalah kodrak dari bangsa dan negara kita Indonesia, yaitu darah bangsa maritim. Dari acara ini kita juga diingatkan bahwa nenek moyang kita sejak dulu sudah hidup harmonis dengan lautan. Tadi saya melihat saat acara Pesta Adat Mapan Restasi dilakukan, seluruh perahu-perahu yang ada bergerak ke laut untuk melakukan acara adat itu. Oleh sebab itu, sering saya sampaikan bahwa sudah lama kita memungkungi lautan. Padahal kekayaan laut, kekayaan kita ada di laut, sumber daya alam kita ada di laut. Hitung-hitungan terakhir kemarin, sumber daya alam laut kita ini memiliki potensi kurang lebih 17 ribu triliun setiap tahun kalau kita kelola dengan baik. Ini yang belum kita kelola dengan baik. Tadi saya lupa, negara kita ini negara besar, yang tadi lupa saya sebutkan, negara kita ini memiliki 17 ribu pulau, 17 ribu pulau. Empat ribu belum diberi nama, ada empat ribu yang belum diberi nama dan ini dalam proses untuk pemberian nama. Bayangkan 17 ribu pulau, saya pernah menyampaikan kepada Sri Baginda Raja Salman, cerita mengenai 714 suku, 17 ribu pulau, 516 kabupaten dan kota, 34 provinsi, penduduknya 250 juta lebih. Beliau menyampaikan, Presiden Jokowi, sangat sulit sekali mengelola negara sebesar Indonesia dengan beragam suku. Saya sampaikan Alhamdulillah, sampai saat ini negara kita dan kita ingin seterusnya negara kita ini tetap dalam persatuan, dalam kesatuan, dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Saat saya bertemu lagi dengan Presiden Afganistan, Presiden Asyaf Ghani, beliau juga sangat mengagumi kita karena keberagaman suku, keberagaman agama, dan beliau menyampaikan kekagumannya karena kita, bangsa kita ini bisa bersatu, bisa rukun, dan berjalan beriringan. Beliau menyampaikan, di Afganistan itu dulu waktu bertikai ada dua kelompok yang bertikai. Kemudian negara luar masuk, masuk untuk membantu ini. Akhirnya apa? Sekarang yang terjadi pertikian itu ada 40 kelompok yang Presiden Asyaf Ghani sendiri menyampaikan, sangat sulit sekali untuk merukunkan yang 40 kelompok itu, sangat sulit sekali. Karena alirannya berbeda-beda. Padahal di Afganistan itu 99 persen adalah Muslim. Beliau menyampaikan, sangat sulit sekali, apalagi kita ini berbeda-beda agama, berbeda-beda suku. Inilah yang patut kita syukuri, anugerah dari Allah pada bangsa kita, yang alhamdulillah selalu rukun, selalu bersatu, dan inilah yang harus kita jaga. Terima kasih telah menonton!